Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara kredit HP di aplikasi Shopee gimana caranya? langsung saja akan simak video ini sampai selesai oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya disini saya sudah menyiapkan HP yang ingin saya beli dan saya sarankan ketika kamu beli produk elektronik kamu wajib pakai ansuransi oke langkah selanjutnya, kita gunakan kode pocer gratis ongkir supaya kamu mendapatkan potongan ongkir oke jika semuanya sudah dilakukan langkah selanjutnya, kamu tap menu check out nah untuk jasa pengiriman, tinggal disesuaikan saja di daerah kamu oke selanjutnya, kamu tambahkan catatan ini penting jika kamu membeli lebih dari satu produk kamu bisa menambahkan tipe dan jenis barang oke langkah selanjutnya, kita masuk ke bagian paling penting yaitu metode pembayaran nah disini kita menggunakan shopee pay letter bagi kamu yang belum mendapatkan fitur shopee pay letter silakan kamu klik link video di atas nah disini kamu bisa lihat cicilan 2x 3x dan 6x nah pasti kamu bertanya kan total pesanan 177.000 kalau saya ambil cicilan 6x seharusnya per bulannya 295.000 kok jadi 343.921 rupiah nah begini penyelesaian dari pihak shopee oke silakan kalian baca sendiri untuk lebih detailnya nanti kita akan kupas tuntas tentang shopee pay letter di video selanjutnya oke jika semuanya sudah dilakukan langkah terakhir buat pesanan nah itulah tutorial cara kredit hp di aplikasi shopee saran saya lebih baik kamu nabung dulu sampai uangnya cukup untuk membeli hp karena jika kamu menggunakan shopee pay letter kamu akan dikenakan suku bunga jika kamu tetap ingin hp baru atau kamu gak punya hp sama sekali ya dipersilakan untuk menggunakan shopee pay letter oke teman-teman sekian dulu video dari saya jika kalian ada kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati